musik sudah masuk proses lelang jembatan terpanjang yang ada di Indonesia antara penajam dan balikpapan di depan sini berapa kilo jembatannya? 14 km ini lintas laut lintas laut tapi saya terus terang agak deg-degan juga karena sudah ada papan pengumuman saya tunjukkan ya papan pengumuman ini menunjukkan bahwa di wilayah penajam pasar utara ini calon ibu kota negara amin alhamdulillah masih ada buahnya Pak Bupati? gak apa-apa teman itu kalau seandainya dibiarkan tetap di Jakarta dan Pulau Jawa menjadi pusat apa yang terjadi 50 tahun ke depan 100 tahun ke depan Saudara, bagaimana sesungguhnya persiapan pembangunan ibu kota negara yang baru Republik Indonesia dan bagaimana pula proses pemindahan nanti termasuk kontroversinya berikut informasinya Pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia resmi dikulirkan rencana pindah ibu kota negara ini semakin gencar dilontarkan Presiden Joko Widodo bersama para menteri kabinetnya meski sempat terus menuai pro dan kontra kajian demi kajian terus dilakukan termasuk meninjau langsung beberapa lokasi yang akan dituju hingga akhirnya Presiden resmi menetapkan Kalimantan Timur menjadi lokasi ibu kota baru Indonesia tidak bisa terus-menerus membiarkan beban Jakarta dan beban Pulau Jawa yang semakin berat dalam hal kepadatan penduduk kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah dan polusi udara dan air yang harus segera kita tangani dan ini bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta bukan tetapi terlebih karena besarnya beban yang diberikan per ekonomen Indonesia kepada Pulau Jawa dan kepada Jakarta ya Jakarta syarat beban masalah daya daya dukung lingkungan hidup soal kebutuhan air bersih soal pengelolaan udara soal pengelolaan limbah soal transportasi itu semua masih menjadi PR yang harus diselesaikan jadi tadi di dalam pertemuan ini Presiden menegaskan bahwa pembicaraan mengenai ibu kota tidak ada hubungannya dengan rencana pembangunan besar-besaran di Jakarta rencana pembangunan besar-besaran di Jakarta tetap jalan terus tidak hanya macet dan banjir Jakarta menanggung penduduk yang setiap tahunnya terus bertambah selama 20 tahun diramalkan penduduk Jakarta bertambah 2 kali lipat belum lagi Pulau Jawa dimana ibu kota berada hampir 2 per 3 penduduk Indonesia berada di pulau terpadat ini lantas bagaimana tahap pemindahan ibu kota berlangsung? pada 2020 tahun ini pemerintah menyelesaikan peraturan pembangunan ibu kota tidak hanya itu pemerintah akan membentuk lembaga khusus yang akan menangani perpindahan ibu kota baru tahun berikutnya 2021 giliran persiapan lahan yang dilakukan tahap awal 40 ribu hektare sudah siap dikelar sementara pada 2022 dimulai proses pembangunan istana negara gedung strategis pemerintah TNI Polri gedung lembaga-lembaga negara eksekutif legislatif dan yudikatif hingga target tahun 2024 ibu kota negara resmi akan dipindahkan dari Jakarta menuju Kalimantan Timur investasi besar-besaran pun dibuka presiden menempatkan tiga tokoh dunia sebagai dewan pengarah pembangunan ibu kota baru mulai dari putra mahkota Abu Dhabi Muhammad bin Zayed Presiden Softbank Masayoshi San hingga mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair Softbank itu masuk semua kapital memang masuk di kapital tapi memang khusus pembangunan gedung pemerintah itu dibiayain oleh state budget tapi nanti semua pendukungnya itu bisa oleh nanti Softbank atau Masayoshi atas keterlibatan pihak asing dalam pembangunan ibu kota baru kontroversi pun mencuat dalam perjalanan pembangunan kota ibu kota pemerintahan itu banyak hal-hal yang didahasiakan karena banyak sekali sistem pertahanan keamanan keselamatan pemimpinan daerah itu tidak boleh terbuka umum desainnya sementara kalau kita bicara tadi mengundang investasi kan master plan itu sudah dibuka bagaimana sistem transportasinya bagaimana sistem keamanan kotanya karena itu berbahaya berbahaya kalau kita bicara untuk sebuah ibu kota pemerintahan jadi Anda mau menyatakan bahwa ibu kota dimanapun di dunia itu pasti punya desain khusus yang hanya boleh diketahui oleh elit pimpinan elit pimpinan di negara itu tidak boleh bocor keluar negeri sayembara desain ibu kota baru digelar ratusan tenaga profesional ikut serta dalam perlombaan ini hingga akhir 2019 lalu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengumumkan pemenang sayembara mudah-mudahan nanti sayembara bisa kita implementasikan senagia di sana menyesuaikan dengan kondisi lapangnya ada makanya nanti januari dan minggu pertama dan minggu kedua setelah yang terjadi yang terjadi kita berkolaborasi kita melakukan kami satu bulan kita bekerja keras untuk menciptakan suatu rancangan yang menurut kami bisa kami persembahkan untuk bangsa dan negara ini kami berinspirasi dengan identitas Nusa dan bangsa kita dan rimba yang kita miliki di Indonesia yang sangat unik karena itu kami memilih negara rimba Nusa sebagai konsep namun tahukah anda bahwa kajian pemindahan ibu kota ini telah dicetuskan sejak lama? siapa pencetusnya? dan mengapa ia menggagas ide ini? jurnalis KompasTV Aiman Ucaksono akan mewancarai pencetus ide awal pemindahan ibu kota negara namun sebelumnya akan kami tampilkan kembali perjalanan Aiman ke lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur saudara saya berada di pelabuhan di Balikpapan dan di seberang saya adalah pantai Balikpapan Kalimantan Timur saya akan menuju ke lokasi yang sering disebut-sebut akan menjadi calon ibu kota baru sesungguhnya saya bisa menggunakan jalur darat tapi saya motong jalan menuju jalur laut karena hanya beberapa menit menggunakan speedboat atau kapal cepat saya akan bersama nanti dengan Bupati Penajam Pasar Utara Abdul Ghafur Mas'ud dan sudah saya sudah bersama dengan Bupati Penajam Pasar Utara Abdul Ghafur Mas'ud Pak Bupati terima kasih Pak Bupati ini salah satu yang disebut-sebut di Kalimantan Timur menjadi calon ibu kota negara Republik Indonesia saya lengkap sebut ini baru bener ya bener Pak cuma saya mau tanya nanti kita akan ke sana saudara saya yang tanya dulu kalau kita menuju ke sana dari Balikpapan kita kan di Balikpapan sekarang kalau lewat jalur darat lewat jalan darat mobil agak jauh muter tapi kalau lewat jalur laut repot tuh nanti kalau jadi ibu kota Pak Bupati tapi Alhamdulillah ini sudah masuk proses lelang jembatan jembatan terpanjang yang ada di Indonesia Pak antara Penajam dan Balikpapan ini di mana nih? di depan sini nih oke, berapa kilo jembatannya? ini ada 14 kilo serius? serius 14 kilometer ini lintas laut loh ini lintas laut dan ini akan menjadi ikon di Indonesia mungkin khususnya di Kalimantan artinya 14 kilometer jembatan terpanjang di seluruh Indonesia akan jadi dalam waktu 5 tahun ke depan 5 tahun ke depan berarti kurang lebih 2024 2024 sesuai dengan rencana kalau nanti ibu kota jadi jadi ibu kota jadi jembatannya jadi jembatan terpanjang seluruh Indonesia dengan menggunakan sedikit APBD tapi lebih banyak ke investor dan pasti bersih dari korupsi insya Allah harus dong insya Allah kita akan menyeberang saudara ke sebuah wilayah yang disebut-sebut salah satu menjadi calon ibu kota negara Republik Indonesia bersama dengan Pak Bupati Penajam Pasar Utara Pak Bupati jadi ini kota Penajam Pasar Utara yang orang pikir ini jangan-jangan semua hutan iya benar tidak juga Alhamdulillah sudah ada pembangunan yang baik di Penajam Pasar Utara Bincang-bincang hangat seputar isu dan peristiwa terkini di kemas santai dan bersahabat pasca pelantikan para menteri ya nggak sama dengan penyesalan jadi saya kerja keras untuk kemudian gagal saya bangkit lagi sekeras apa? sekeras serba-serba kaget ketika semua terkoneksi adek-ade besok saya pinjam penelitiannya ya kita bagi dua hasilnya terlalu lihat Gopi Bobro Pintar setiap Selasa pukul 8 malam di Kompas TV saya benci rumah bocor drop 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 gak suka kamar bocor drop 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 capek kantor bocor drop 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 ruang makan bocor ruang keluarga bocor kalau bocor bocor pakai no drop aja no drop cat lapis anti bocor nomor 1 di Indonesia pakai no drop aja no drop drop 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 no bocor bocor Memperkenalkan New Sensodyne Herbal dengan ekstrak herbal alami ekstrak dari alam terbukti secara klinis New Sensodyne Herbal Ambe Hen minum Ambeven sehari 3x2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambe Hen atas ya Ambe Hen dengan Ambeven kamu kan bisa bela diri kok diem aja biskuat kekuatan yang baik dari dalam menari membangkitkan desaku tapi latihan berat kadang bikin sakit punggung bahu bahu dan sakit kepala Panadol Extra meredakan berbagai rasa nyeri yang mengganggu melihat desaku tersenyum kembali semua rasa sakit pun hilang terima kasih 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 Yaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinda dia pas di tengahnya menyambung juga dengan Kutai Barat menyambung juga dengan Kutai Kartanegara bersambung juga dengan Pasar nah itu kurang lebih kalau Jakarta sekitar 700 km persegi ini 3333 kurang lebih lima kali Kota Jakarta kira-kira besar sekali Alhamdulillah tapi mayoritas adalah hutan di sini mayoritas hutan dan ini juga hampir sama dengan apa yang mau dinawajitakan Bapak Presiden membuat Ibu kota pemerintahan itu smart, green, beautiful. Saya bicara tadi soal masih hijau, masih hutan, tapi tidak semuanya kemudian hutan lindung. Artinya Anda mengatakan itu ada sebagian besar yang juga bisa dimanfaatkan untuk pembangunan kota yang baru? Insya Allah. Apa yang dipikirkan dengan pemerintah pusat itu kami sudah bisa tangkap. Jadi memang lahan kami di sini datar Pak, Alhamdulillah. Dia bukitnya sedikit, hamparannya datar luas, dan penduduknya juga masih sedikit. Penduduknya masih sedikit. Dan saudara, Anda bisa melihat saudara, ini kurang lebih jam pulang kantornya, jam 16.30, jam 16.30, Anda bisa melihat sini, ini hanya ada tiga antrian berbaris di belakang. Tidak ada macet sama sekali. Tidak ada macet Pak, Alhamdulillah. Bencana, Alhamdulillah. Kemudian juga kebakaran lahan. Alhamdulillah. Tidak kurang, tidak ada Pak. Alhamdulillah, Kalimantan Timur khususnya juga kurang sekali. Apalagi ini Penajam Pasir Utara. Kalau kemudian kita bicara, ini kan besar sekali Penajam Pasir Utara ini. Bagaimana kemudian dari sini untuk aksesibilitas? Tadi Anda katakan misalnya mau dibangun jembatan terpanjang se-Indonesia, 14 km. Betul. Dari kota Balikpapan menuju ke Penajam Pasir Utara. Tapi juga ada jembatan yang lain di sebelah utara yang lebih dekat ke Bukit Suharto? Nah, itu dekat dari Bukit Suharto dan dekat juga dengan kota Balikpapan, yaitu ada di Pulau Balang. Dan ini adalah salah satu jalan strategis nasional mengkonektivitaskan antara kabupaten dan kota. Salah satunya adalah Pulau Balang. Pulau Balang itu mengkonekkan juga jalan tol, Pak. Mengkonekkan juga jalan tol? Jadi kalau kita mau ke Samarinda itu, di Pulau Balang itu tembus di Kilo 13. Kilo 13 kita masuk ke Kilo 38 itu masuk di Bukit Suharto namanya. Jadi jembatan Pulau Balang itu menghubungkan antara Penajam Pasir Utara dengan Samarinda, dengan Balikpapan, dan juga kemungkinan jika nanti diputuskan ibu kota negara Republik Indonesia yang baru? Ya, seperti itu, Pak. Saya penasaran, Pak Puati, boleh nggak kita menuju ke jembatan Pulau Balang itu? Langsung kita ke sana, Pak. Kita tuju. Saudara, kita akan menuju ke jembatan Balang yang akan menghubungkan ketika nanti diputuskan. Salah satunya adalah calon ibu kota negara Republik Indonesia di wilayah dekat Bukit Suharto, dan juga menghubungkan kota Samarinda dan Balikpapan, Kalimantan Timur. Kita menuju ke sana. Ini saya agak takut-takut juga nih, karena di situ ada perhatian bahaya buaya. Dangerous Crocodile. Jadi benar di sana ada buaya? Ada buayanya, Pak. PDI Perjuangan menghalangi penggeledahan. Mereka mengatakan punya surat untuk melakukan geledah. Dua arah. Senin, 20 Januari, pukul 10 malam. Live di Kompas TV. Hai, aku BCL. Tembok ini tampak halus, tapi permukaannya kelihatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! ke Selat Makassar. Sehingga ini dikatakan sebagai tengah-tengah dari Indonesia. Dari Sabang dan Merauke. Tengah-tengahnya inilah. Tengah-tengahnya insya Allah. Kita boleh naik. Kita sudah tiba di jembatan yang akan menghubungkan tiga kota plus empat kota kalau nanti jadi calon Ibu Kota Negara. Ini Penajam Pasar, kemudian ada Balikpapan dan Samarinda. Dan calon Ibu Kota Negara di sekitar kawasan Bukit Soeharto. Inilah jembatan utamanya. Sebelum nanti jembatan yang panjang dan yang menjadi terpanjang di Indonesia. Jadi saya yang menunjukkan saudara, sebelah sana Anda bisa melihat, ini adalah Selat Makassar, saudara. Dan menuju ke Pulau Sulawesi. Sementara ke dalam sini itu menuju ke Samarinda tapi harus melewati jalan darat. Betul Pak Bupati? Ini ada pulau apa itu Pak Bupati? Namanya Pulau Buaya. Jadi ini Muara, ini ada buaya juga ya? Ada buaya, teman-teman. Buaya baik-baik. Ini pandangannya luar biasa indah. Alhamdulillah Pak. Dan inilah yang menjadi salah satu opsi calon Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Alhamdulillah. Saya ingin tanya Pak Bupati, bagaimana kemungkinan warga Penajam Pasar Utara, kebetulan di bawah Pak Bupati, Pak Bupati adalah pemimpinan tertinggi di sana, menerima kabar bahwa Penajam Pasar Utara menjadi salah satu opsi calon Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Alhamdulillah warga kami dari masyarakat Penajam Pasar Utara itu sangat antusias dan kami juga bersyukur. Karena pemerataan pembangunan itu adalah bagian dari sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Bahkan di Penajam Pasar Utara ini kami juga sudah bekerja sama dengan pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif toko masyarakat itu. Kita mengeluarkan itu BPJS gratis, pendidikan gratis. Jadi masyarakat begitu mendengar kabar itu Ibu Kota ingin dipindahkan di Kalimantan Timur dan khususnya di Penajam Pasar Utara, kita semuanya antusias karena banyak akan dibangun fasilitas-fasilitas umum di Penajam Pasar Utara. Ada kemungkinan spekulan-spekulan, tanah misalnya, dan lain sebagainya. Karena butuh ratusan ribu hektare. Mungkin tahap awal puluhan ribu hektare. Tapi Pak Bupati katakan bahwa semua yang akan dijadikan kemungkinan Ibu Kota Negara adalah lahan milik negara. Ini milik negara. Saya tetap berkomitmen kalau pemerintah pusat menunjuk Penajam Pasar Utara sebagai calon Ibu Kota yang ditetapkan, maka hari ini ditunjuk kita dikeluarkan SK, insya Allah besok kita sudah siapkan lahannya. Siapkan lahannya? Kami siapkan lahannya. Berapa hektare yang Pak Bupati bayangkan? Kalau saya bayangkan berapa yang diperlukan pemerintah ini, negara ini memerlukan berapa, maka segitulah yang kita siapkan. di atas 100 ribu hektare, 200 ribu hektare. Kita siapkan. Yang kemungkinan dibutuhkan oleh negara, siap. Kita siapkan. Tanpa kemudian membabat hutan lindung. Insya Allah. Bentuknya apa sekarang itu? Tanah kosong. Tanah kosong? Dan punya negara? Punya negara. Artinya untuk mengambil alih tidak sulit. Tidak sulit lah. Meskipun ada 1-2 orang, katakanlah segelintir, yang kemudian memanfaatkan, bisa kemudian dilakukan pendekatan. Tetap kita akan menghormati perundang-undangan dan aturan di Republik ini. Tapi kalau negara yang meminta, apapun itu harus kita wujudkan. Saya juga menunjukkan, Sudara, ada saluran udara tegangan ekstra tinggi, SUTEP, yang kemudian melewati wilayah ini. Ini termasuk baru ya? Ini baru. Tahun berapa ini, kurang lebih? Ini kurang lebih di tahun berapa ini ya? 2018, Pak. Oh, baru tahun lalu? Iya, Pak. Baru tahun lalu ini? Jadi soal listrik, tidak ada masalah? Sudah melebihi kapasitas kita, Pak. Melebihi? Sudah melebihi. Kalau dulu kita sempat dengar, Kalimantan itu biarpet, pemadaman bergilir, betul? Biasanya bergilir, tapi alhamdulillah di Kalimantan Timur, khususnya di Penajam Pasir Utara, itu sudah melebihi. Jadi tinggal bagaimana... Tidak pernah ada pemadaman lagi di sini? Alhamdulillah, tidak ada. Pak Bupati terakhir, apa yang Pak Bupati bisa sampaikan terkait dengan rencana ini? Dan apa kemudian akan disiapkan pertama kali ketika, penajam Pasar Utara ditetapkan sebagai wilayah yang akan dijadikan calon Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang baru? Yang pertama, kita bersyukur, Pak. Dan perlu kita ketahui, Kalimantan Timur ini sangat... Dari dulu, sejak dari dulu, Pak, kami adalah penyumbang. Penyumbang APBN terbesar juga untuk Republik Indonesia. Jadi apa yang dikatakan Bapak Gubernur Kalimantan Timur, bahwa kalau tidak ditetapkan di Kalimantan Timur, itu mungkin akan ada penyesalan. Kenapa? Karena dari dulu, Kalimantan Timur itu menyumbangkan APBN yang terbesar. Jadi seandainya Ibu Kota itu dipindahkan ke sini, maka itu adalah putusan yang tepat. Dan kami akan menyiapkan sesuatunya, segala sesuatunya, yang paling penting adalah bagaimana Kalimantan Timur, khususnya di Penajam Pasir Utara, itu dalam keandaan kondusif. Jadi sebentar, sumbangan terbesar dari daerah adalah dari provinsi Kalimantan Timur. Sumbangan terbesar daerah ke negara? Ke negara. Itu boleh dilihat nanti datanya, Pak. Paling besar adalah provinsi Kalimantan Timur? Tidak juga. Kami dari tiga besar itu, kita termasuk ketiga lah yang terbesar untuk penyumbangan APBN. APBN. Dan oleh karena itu, patut dipertimbangkan? Patut dipertimbangkan. Karena saat ini kan masih Jakarta. Dan saya yakin kalau Ibu Kota dipindahkan ke sini, mungkin Kalimantan Timur lah yang akan menyumbangkan terbesar untuk APBN. Dan juga bisa menstimulasi pembangunan di daerah timur. Karena memang ini cukup tengah lah ya. Kalau kita lihat ke sana, itu adalah Selat Makassar sebelah sini. Jadi insya Allah kalau misalnya ada pemindahan Ibu Kota ini, bukan hanya Kalimantan yang akan terbangun, tapi dari Kalimantan, Maluku, Almahera, bahkan sampai Papua, pemerataan itu akan hadir. Oke. Saya yakin sekali itu. Dan itulah wujud dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aceh, Kalimantan Timur. Kalimantan Timur, Papua. Jaraknya kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Dan Alhamdulillah kalau kita lihat peta, ya memang kita ada di tengah-tengah Indonesia. Baik. Terima kasih sekali Pak Pak Abdul Gafur Maso. Jangan lupa balik ke sini lagi. Amin. Saudara, saya berkeliling di Kecepatan Samboja, Kabupaten Kuta Ikarta Negara, Kalimantan Timur. Dan di lokasi dekat sini lah yang disebut-sebut menjadi salah satu calon Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Bincang-bincang hangat seputar isu dan peristiwa terkini. Akhirnya ini kan media sosial lagi romek. Dan bersahabat. Kali pasca pelantikan para menteri. Ya nggak? Rame dengan penyesalan. Jadi saya kerja keras untuk kemudian gagal, saya bangkit lagi. Sekeras apa? Sekeras. Apa serba kaget ketika semua terkoneksi? Adek-adek besok saya pinjam penelitiannya ya. Kita bagi dua hasilnya. Gopi Ngobrol Pintar setiap selasa pukul 8 malam di Kompas TV. Hai, aku BCL. Tembok ini tampak halus tapi permukaannya kasar. Aduh, ketika dicoret-coret crayon, nodanya menempel dan susah dibersihkan. Karena itu saya gunakan cat tembok Super Silk Anti Noda dengan ratusan pilihan warna menarik. Tembok halus sempurna menutup pori-pori yang kasar. dan selamat menikmati. selamat menikmati 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 master plan selamat menikmati 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 Kepala Bapak Penas 2014-2015 Andrinov Chaniago. Wung Andrinov, terima kasih. Sama-sama. Betul Anda yang melakukan kajian awal pemindahan Ibu Kota? Kalau disebut kajian awal bisa. Pertama kali Pak Jokowi jadi Presiden langsung meminta Anda untuk melakukan kajian awal? Oh, tidak ada persis perintah seperti itu. Oh, tidak ada? Jadi inisiatif ini? Memang sudah disondingkan ke Pak Jokowi bahwa ini pembangunan kita masalahnya antara lain ini, ketimbang antar wilayah, kemudian masalah Jakarta, masalah Jawa, luar Jawa. Karena kemudian beliau berkecimpung di DKI, melihat suasana bagaimana situasi masalah di Kota Jakarta. Sebelum menjadi gubernur. Dan setelah jadi gubernur, ini kan beliau terinspirasi untuk menangkap ide ini sebetulnya setelah menjadi gubernur. Sejak menjadi gubernur. Jadi pengalaman menjadi gubernur itu kemudian terus jadi pikiran ketika beliau menjadi Presiden. Nah, kebetulan saya di Bapak Penas ya terus juga melakukan kajian awal. Tapi belum ada perintah khusus itu ketika itu. Jadi inisiatif Pak Andrinov, Pung Andrinov, dan kawan-kawan di Bapak Penas pada waktu itu? Ya, bahkan kalau saya sejak sebelum masuk ke Bapak Penas. Jadi saya menangkap bahwa memang keinginan ini sudah ada di Pak Jokowi, namun belum diutarakan. Betul. Meskipun Pung Andrinov kemudian inisiatif memberikan kajian awal, dan kemudian diterima oleh Pak Jokowi, dan hari ini kita mendengar bahwa ada proses yang nyata untuk perpindahan. Betul. Meskipun juga ada kritikan juga, bahwa ketika Pak Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta, ia sempat mengatakan bahwa ketika saya nanti menjadi Presiden, maka Jakarta akan lebih mudah untuk kemudian ditata. Tapi kemudian tidak. Bagaimana? Itu bukan pernyataan yang bertentangan. Itu bukan pernyataan yang paradok. Karena justru maksud Pak Jokowi, bagaimana mengatasi Jakarta ini adalah dengan mengurangi bebannya. Bagaimana bisa dengan mudah menata Jakarta adalah dengan mengurangi bebannya, mengurangi sumber masalahnya, yaitu tekanan penduduk yang begitu tinggi terhadap wilayah Jabodetabek. Karena mengatakan dengan pindahnya ibu kota justru menyelamatkan Jakarta dan Pulau Jawa? Menyelamatkan Pulau Jawa, ya betul, menyelamatkan Jakarta, menyelamatkan Jabodetabek, menyelamatkan Pulau Jawa karena Pulau Jawa ini sudah overpopulasi. Penduduknya sudah rasio terhadap luas wilayah itu sudah nggak sehat, nggak seimbang. Makanya macet, banjir, longsor itu menjadi sesuatu yang rutin tiap tahun. Nah dulu ketika banjir, longsor, macet yang masif, yang akut, kita selalu bicara juga kemudian wacana pindah ibu kota. Ya itu sejak tahun 2008, hampir tiap tahun ketika ada masalah-masalah lalu kita berwacana. Nah bedanya di Pak Jokowi ini diendapkan, dipikir-pikir, lalu diputuskan bahwa memang perlu pindah ibu kota. Artinya mau ngatakan bahwa Jakarta dan Pulau Jawa sudah tidak mungkin lagi untuk dijadikan kota pusat. Jakarta misalnya ibu kota, kemudian Pulau Jawa menjadi pusat segalanya. Betul, ya. Itu kemudian harus dibagi bebannya dengan wilayah lain. Betul, antara lain itu. Sudah klimaks di Pulau Jawa dan Jakarta. Artinya kita kan harus melihat sampai 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 50 tahun ke depan. Apa yang terjadi kalau kita habis ini? Pak Jokowi itu melihat jangka panjangnya itu. Jadi bukan hanya melihat saat ini 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Makanya Pak Jokowi kan sering menyebut untuk 100 tahun kemudian, untuk 200 tahun yang akan datang. Nah ini menjadi memang sangat urgent dan relevan memikirkan perlunya membangun kota baru sebagai ibu kota negara di tempat yang lahannya relatif kosong. Saya ingin data sedikit, karena melakukan kajian Anda tahu betul terkait dengan kondisi ibu kota yang saat ini Jakarta dan rencana perpindahan ibu kota baru. Saya ingin data sedikit, kalau seandainya dibiarkan tetap di Jakarta dan Pulau Jawa menjadi pusat, apa yang akan terjadi 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan? Ketahanan pangan kita makin terancam. Karena lahan pertanian di Jawa ini paling subur dan setiap tahun tergerus atau mengalami alih fungsi dari lahan pertanian, sawah terutama menjadi lahan perumahan, lahan industri, lahan bisnis properti dan sebagainya. Dan itu artinya apa? Kita tidak punya lagi tempat yang paling subur di Indonesia untuk bercocok tanam. Dan kita akan kekurangan makanan. Dan kita akan kekurangan makanan. Jadi ini pertimbangan strateginya masuk di sini. Kalau pindah ke, katakanlah sekarang Kalimantan ini. Kalimantan itu bukan lahan pertanian, itu cocok untuk kawasan industri, untuk membangun kota juga cocok, untuk pusat energi. Jadi Anda mengatakan kalau terjadi pembangunan permukiman yang luas di sana tidak terlalu pengaruh terhadap pangan di Kalimantan. Iya, tidak. Dan ketika kemudian dipindahkan dari Jakarta, Pulau Jawa ke Kalimantan, maka pertumbuhan pengalihan fungsi tadi dari sawah, lahan, pertanian menjadi rumah lebih terkendali. Di Pulau Jawa lebih terkendali, kemudian kota bisa pelan-pelan kita sehatkan. Ada kota Bandung, selain Jakarta, ada kota Semarang, yang semuanya kota ini semeraut. Kemacetan, itu sepanjang jalan raya di Pulau Jawa itu macet. Kenapa? Overpopulasi. Overpopulasi penduduk, otomatis juga overpopulasi kendaraan, sementara pertumbuhan jalan terbatas. Nah, kemudian apa alasan lain? Kita ini tidak punya kota kelas dunia, yang membuat kita mungkin agak minder kalau kita bicara tentang kota di Indonesia dengan negara lain. Nah, cara untuk membangun, untuk punya kota kelas dunia adalah membangun kota baru di lahan yang relatif kosong, sehingga didesain dengan baik, landscape-nya, arsitekturnya, tata ruang, dan sebagainya. Maka jadilah kita punya nanti kota kelas dunia. Dan kita menjadi relatif sejajar dengan negara-negara lain yang punya kota modern. Termasuk juga Kalimantan Timur masuk ke dalam radar kajian dari Bung Andrinov dan teman-teman di Bapak Nas pada waktu itu. Ya, untuk dari hasil kajian awal memang sudah ancar-ancarnya wilayah itu adalah antara Kalimantan Selatan bagian ke Timur dan Kalimantan Timur. Tetapi itu kajian awal yang perlu dilakukan, ditindaklanjuti dengan kajian geologis, kajian tanah, kajian air, dan sebagainya. Dan itulah yang kemudian dilakukan oleh Bapak Nas sudah saya. Terakhir, apa yang bisa dibayangkan ketika nanti Ibu Kota sudah pindah ke Kalimantan Timur dan jadi sesuai dengan rancangan yang kita lihat? Kita sudah lihat rancangan awalnya sudah terbentuk, ada bukit, air, dan kemudian kota yang dibangun dari nol. Dari segi tata ruang dan pembangunan wilayah dan perkotaan, kita akan memasuki sejarah baru. Kita punya suatu kawasan, suatu wilayah yang punya kota baru, kota modern, kota smart city. Kemudian kita berharap Jakarta, bahkan juga Jabodetabek itu lebih mudah ditata, makin baik kualitas hidupnya, kualitas lingkungannya, kemudian pengurangan kemacetan, pencegahan banjir, dan sebagainya. Karena berkurangnya tekanan penduduk di Jabodetabek yang berefek kepada kota Jakarta. Dua hal, kota yang berkualitas, bertaraf internasional, dibangun dari nol, belum pernah di Indonesia, dan ini baru pertama kali terjadi, dan ini akan memunculkan kota yang kemudian Anda katakan tadi bisa dibanggalkan. Kota kelas dunia. Yang kedua, ancaman langkah pangan, kekurangan pangan, bisa ditekan seminimal mungkin, terkait dengan pindahnya kota ini. Nah yang lain-lainnya ya, untuk memeratakan pembangunan, untuk membuat masyarakat, pemerintah daerah di wilayah timur, termasuk Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Maluku, Jaipur, Papua, dan sebagainya, punya akses yang lebih baik ke pusat pemerintahan. Karena berada di tengah-tengah. Baik, terima kasih, Bung Andrinov Chaniago, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional 2014-2015, sebagai sosok yang pertama kali melakukan kajian, bahkan sebelum diminta oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, kala itu. Terima kasih. Sama-sama. Seterusnya rencana pemindahan Ibu Kota baru telah disiapkan. Rancangan terus dimatangkan, meski kontroversi terus muncul di permukaan. Sebuah hal yang wajar, karena pindah Ibu Kota bukan bicara satu atau dua tahun yang akan datang, tetapi bicara ratusan tahun ke depan. Pindah Ibu Kota bukan sekadar membangun taman dan gedung, tapi juga peradaban bangsa. Saya Aiman Ucaksono. Salam. Kompas Update Dipersembahkan oleh Nutrif Benekol Anda kembali menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya, Aris Una Ghali. Saudara Pramugari Garuda Indonesia Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!